Kita muterin desa ya Muterin desa Luas nih area desanya Ada yang jual lah disini Kek warung Gorengan ya Kita masuk lagi ya Kesana ya Sore hari nih Kita menyapa warga di desa ya Kegiatannya Sore hari seperti apa Nih kita lihat ya Kita sapa satu-satu ya Warga desa ya Ada yang berkegiatan Sore hari Sore ya temen yang kita Di sudut desa nih Ada sentra untuk yang Nyari ayam, pedaging, atau bebe Nanti ya Kita temui pemiliknya ya Kalau yang mau order Bisa ketemu langsung ya Banyak nih Banyak nih temen-temen Kita temui langsung pemiliknya ya Ini dengan pemiliknya Munggu jendengan kenalkan siapa Kenalkan saya dari RPA Magelang Bapak Yanto Pak Yanto yang sering terkenal dipanggil Pak Yanto Bebek Ini Pak Yanto Bebek Asli dari desa ya nanti Terus lanjut Barangkali ada rekan-rekan yang Membutuhkan Kebutuhan bebek atau ayam Ayam kampung, ayam potong Silahkan ubuhi kami Siap suple warung makan hotel per hotelan Sama warung-warung tenda Coba nih hotel, restoran coba ya Nanti saya kasihkan nomor teleponnya di link ya Oke Ini Pak Yanto nih Sudah lama ya Pak ya jendengan ya Alhamdulillah Berintes Tuh sejarahnya tuh 2010 2010 Ya udah 10 tahun ya Nanti temen-temen Yang mau order Ini minimal berapa Kalau kirim Terus bagaimana Minimal ordernya Untuk area lokalan sini Tidak ada minimal Tidak ada minimal order ya Siap suple berapapun pesanan Untuk yang luar kota Semarang, Baroho Minimal 150 ekor Kami siap suple Ya mantap deh Langsung tangan pertama ya Langsung tangan pertama Saya gak maklar loh ya Ini saya coba membantu Mempromosiin Dengan Pak Yanto Bebek Ini di desa Ini biasanya belinya gak ada Gak ada di rumah ya Ini gak sengaja Tadi sore-sore jalan ketemu ya Oke ya Ini ada lagi Yang mau disampaikan Pak Silahkan Rekan-rekan Yang minat Bisa hukumi kami Oke ya Kita aja ya temen-temen ya Ini Kita Apa Kita bantu promosiin ya Oke ya gitu aja ya Assalamualaikum Sampai jumpa